Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga baik-baik saja dan tetap sehat walafiat. Bila ada dari kalian yang sedang kurang sehat, Mimin doakan semoga lekas sembuh. Yuk ah kita lanjutkan lagi cerita sablengnya. Gadis berbaju kuning ringkas itu menghentikan larinya di tepi kaliber air jernih, dua hari yang lalu dia sudah berhasil menemui jejak manusia yang dicarinya. Kemarin dia bahkan telah menguntit manusia itu, tapi hari ini, sesampainya di tepi kali itu, bayangan manusia yang dikejarnya kembali lenyap laksana di telan bumi. Penuh letih akhirnya gadis ini dudukkan diri di tepi kali di atas sebuah batu hitam. Di luar sepengetahuan gadis berbaju kuning ini, menyelam antara kelihatan dan tidak, berenang seekor ular kali sebesar lengan. Kaki-kaki si gadis yang berkulit putih mulus, yang sebagiannya masuk ke dalam air, itulah yang telah menarik perhatian sang ular, dan membuatnya segera berenang ke arah mangsanya ini. Setengah langkah ular itu berada dari kedua kakinya, barulah si gadis sadar. Cepat dia tarik kedua kakinya dari dalam air. Sang ular dengan ganas terus mengejar naik ke atas batu. Tapi nasibnya malang. Kali ini gadis baju kuning pergunakan kaki kirinya untuk menendang. Binatang itu mencelat mental, mati dengan kepalanya hancur. Gadis baju kuning itu berumur sekitar 19 tahun. Sepasang matanya yang bening, parasnya bujur telur dan ayu, tak membosankan untuk dipandang. Namun di balik kayuan paras itu, di belakang kejelitaan wajah itu, samar-samar kelihatan satu rasa duka derita, yang berpaut dengan rasa dendam kesumat. Lima hari yang lalu dia masih berada di goa belabakan. Dan hari itu dia berhadap-hadapan dengan gurunya. Empu, murid minta diizinkan untuk meninggalkan pertapaan untuk beberapa waktu. Empu Tumapel memandangi paras muridnya beberapa lama. Pelajaran yang kuberikan padamu masih belum selesai sekar, berkata sang guru. Kau ingat bahwa lima tahun lagi baru kau boleh meninggalkan goa belabakan ini. Murid ingat guru. Murid tidak lupa, sahut sekar. Tapi kabar yang murid terima dari orang desa yang datang kemarin siang, guru tentu dapat memakluminya. Dan gadis itu menyeka air mata yang meleleh di pipinya. Aku tidak mengajarkan kau menangis. Aku mengajarkan kau ilmu silat, ilmu kesaktian. Bukan ilmu menangis. Sekar seka lagi sisa-sisa air matanya dan hentikan tangis. Murid tahu guru. Tapi guru juga musti maklum. Ayahku dibunuh. Ibuku dan adik perempuanku diperkosa lalu dibunuh. Dapatkah hati seorang perempuan menghadapi semua ini tanpa air mata? Dan karena peristiwa itulah murid minta izin kepada guru, untuk meninggalkan pertapaan ini beberapa lamanya untuk mencari manusia terkutuk itu. Empu Tumapel merenung dan setelah menghela nafas dalam dia pun berkata, sekalipun kuizinkan pergi, dan kau berhasil bertemu dengan manusia itu, belum tentu kau bisa menghadapinya. Belum tentu kau dapat membalaskan sakit hati dan dendam kesumatmu. Murid tahu, manusia itu sakti luar biasa. Tapi dengan doa restu guru serta pertolongan Tuhan, murid yakin akan sanggup menghadapinya. Kau akan mati percuma di tangan manusia itu, Sekar. Katanya setelah berdiam diri beberapa lama. Tidak guru, sekalipun aku mati, aku akan mati dengan puas. Puas karena aku telah membela keadilan, menghancurkan kejahatan. Aku akan mati syahid guru. Baiklah muridku, kata Empu Tumapel. Dibelainya kepala muridnya itu. Dari dalam jubahnya, dikeluarkanlah seuntai rantai baja yang panjangnya dua meter. Pada ujung rantai baja ini terdapat sebuah bola baja berduri. Keseluruhan senjata ini memancarkan sinar putih dan hawa dingin. Tanda senjata itu bukan senjata sembarangan. Kuizinkan kau pergi Sekar. Dan bawalah senjata rantai petaka bumi ini. Mudah-mudahan kau berhasil. Sekar berlutut di hadapan gurunya. Terima kasih guru. Guru telah mempercayakan dan meminjamkan senjata ini padaku. Lamunan tentang saat lima hari itu serta merta buyar, sewaktu dari hulu sungai si gadis berbaju kuning itu, melihat sesosok bayangan putih berlari cepat di atas kali, hanya sesekali kakinya menjejak batu-batu yang banyak bertebaran di atas kali. Cepat Sekar berdiri dan menunggu penuh waspada. Orang yang berlari hentikan larinya, dan berdiri di atas sebuah batu besar sejarak dua meter di hadapan gadis itu. Saudari, kau berada sendiri di tepi kali ini, ada apakah? Sekar menatap paras pemuda yang tampan itu. Sewaktu dia memperhatikan rambut gondrong yang menjelas sampai ke bahu si pemuda, berdebar hatinya. Bukan tidak mustahil, manusia ini adalah pendekar pemetik bunga yang tengah dicarinya, yang kini telah bertukar pakaian. Dia sendiri memang tidak pernah melihat jelas tampang pendekar terkutuk itu. Menimbang hal ini, Sekar segera keluarkan rantai petaka bumi dari balik pakaiannya, terus menyerang dengan ganas. Si pemuda terkejut, gila betul, ditanya baik-baik malah dijawab dengan serangan. Cepat-cepat dia menghindar, angin dingin menyambar tubuhnya, sewaktu rantai petaka bumi lewat di depan dadanya. Saudari, itu senjata sakti. Jangan dibuat main-main. Tutup mulut. Justru dengan senjata inilah akan kuhancurkan kepalamu pemuda bejat. Si pemuda keluarkan siulan dan tertawa gelak-gelak. Inilah ciri-ciri khas dari pendekar yang tak asing lagi, yaitu Wiro Sableng si pendekar 212. Kenal saja belum? Ketemu pun baru kali ini sudah bisa menyumpahiku pemuda bejat. Kau mimpi atau apa? Keparat, terima kematianmu dalam tiga jurus. Sekar menyerang lagi dengan dahsyat. Rantai petaka bumi menyapu dengan mengeluarkan suara dahsyat laksana halilintar, menebarkan angin laksana topan hingga air kali bermuncratan, dan batu-batu kali yang tersambar bola baja berduri itu hancur berantakan. Pemuda ini terpaksa jungkir balik di atas kali, menghindari serangan senjata lawan yang dahsyat. Dan sebelum kedua kakinya menjejak di salah satu batu kali, rantai petaka bumi itu sudah menyapu lagi ke arah kakinya. Hebat, seru Wiro Sableng benar-benar kagum. Memang hebat, sebentar lagi kepalamu akan dibikin hebat oleh bola baja berduri ini, tukas sekar. Wiro Sableng terpaksa jungkir balik sekali lagi. Si gadis melihat serangannya melanda angin kosong, jadi penasaran sekali. Saat itu jurus kedua, tanpa tedeng aling-aling dia melompat lebih dekat pada si pemuda, dan rantai petaka bumi diputar dalam jurus, bumi dilanda lindu. Jurus ini memang hebat luar biasa. Padahal si gadis baru mewarisi setengahnya saja dari gurunya. Karena tak ingin melawan, dan karena tak mau membuat si gadis cilaka, lagi pula merasa tidak ada permusuhan apa-apa, maka Wiro Sableng sejak tadi hanya mengelak, sekalipun ia tidak balas menyerang. Gesit sekali pendekar dari gunung gede ini melompat ke tepi kali. Saudari, harap tahan dulu seranganmu. Jangan banyak omong pendekar terkutuk pemetik bunga. Kau tetap mustiku bunuh. Arwah orang tua dan adikku tak akan tenang di alam baka, sebelum nyawa anjingmu kurenggut dari tubuh keparatmu. Lantas si gadis melompat pula ke tepi kali. Kalau begitu kau salah duga, gadis baju kuning, kata Wiro Sableng pula. Aku bukannya pendekar terkutuk pemetik bunga. Tak perlu dusta, kau kira bisa selamat dengan jual mutut begitu rupa. Aku tidak dusta. Apa kau pernah lihat aku memetik bunga, dan bunga apa? Bunga matahari atau bunga mawar atau bunga bang? Bunga bola biji lu bengkak. Sentak sekar. Dan kembali dia menyerang secara ganas. Pendekar kita terpaksa mengelak lagi dan lompat ke cabang sebatang pohon. Kalau keliwat ke susu bisa tidak beres saudari. Aku masih belum habis bicara. Kuharap kau suka simpan itu senjata dan mari kita bicara baik-baik. Bukannya si gadis baju kuning simpan senjata, melainkan bola baja berduri itu diluncurkannya ke batang pohon, di mana Wiro Sableng berada. Dan batang pohon itu pun hancur dan tumbang. Pendekar 212 sendiri sudah lompat ke pohon yang lain. Gemas sekali sekar segera melompat ke pohon itu. Dan di atas cabang pohon yang tak seberapa besar itu, maka kini terjadilah pertempuran yang seru. Namun Wiro Sableng tetap tidak mengadakan perlawanan atau balas menyerang. Ini membuat si gadis jadi penasaran. Ayo pemuda keparat. Kenapa diam saja? Apa nyalimu sudah lumer? Keluarkan senjata mu. Lama-lama diserang gencar demikian rupa, Wiro Sableng kewalahan juga. Dia lompat ke bawah. Sekar sebatkan rantai baja ke pinggang si pemuda. Dengan gesit Wiro Sableng mengelak ke samping lalu gerakkan tangan kanannya. Sekar terpelanting dari cabang pohon, akibat betotan Wiro pada rantai bajanya. Ketika dia turun ke tanah dengan jungkir balik, rantai petaka bumi sudah berada di tangan Wiro Sableng. Kembalikan senjataku, teriak sekar. Wiro Sableng tertawa dan bersiul-siul. Rantai baja yang panjangnya 2 meter itu dililitkan di pinggangnya. Lalu dengan bertolak pinggang, dia berkata, Silahkan ambil sendiri nona manis. Tiada terkirakan geramnya murid empu tumapel itu. Tapi dasar bernyali besar, dengan tangan kosong dia menerkam ke muka, dan lancarkan satu jurus aneh bernama kabut pagi menelan embun. Jurus ini dilakukan dengan gerakan yang sangat cepat, hingga waktu menyerang itu tubuh sekar lenyap laksana kabut tipis. Tapi mata pendekar 212 tak dapat ditipu. Betapapun cepatnya gerakan lawan, namun masih sanggup dilihatnya, bagaimana kedua tangan lawan terkembang hendak mencengkram muka, sedang sepasang kaki menendang ke dada dan keselangkangan. Murid Eyang Sinto gendeng dari gunung gede itu, dengan gerakan kilat miringkan tubuhnya ke samping. Sewaktu tumit lawan masih akan menyerempet pinggulnya, dengan cepat ditangkapnya ujung kaki si gadis dan dibantingkan ke atas. Sekar jungkir balik di udara. Tapi jatuhnya tetap berdiri. Hidung gadis ini kembang kempis. Mukanya merah kelam karena marah. Hatinya geram, karena sadar tiada akan sanggup menghadapi pemuda yang sangat tinggi ilmu silatnya itu. Saudari, Dalam hidup ini, dalam segala hal manusia itu tidak boleh serba ke susu. Juga jangan suka lekas marah. Diam, teriak sekar hingga suaranya menggema di seantro kali. Si pemuda tertawa dan geleng-gelengkan kepala. Dia berpikir bagaimana caranya menghadapi gadis galak macam yang satu ini. Tiba-tiba dia dapat akal. Saudari, Kalau kau tetap keras kepala tak bisa bicara baik-baik, aku akan pergi dari sini dan larikan senjata-amu. Ke ujung bumi pun kau lari aku akan kejar. Wiro sableng angkat bahu dan garuk-garuk kepala. Tak pernah aku ketemu gadis yang keras kepala, dan tak mau mengerti macammu ini saudari. Kembalikan senjataku. Aku akan kembalikan, tapi kalau kau pergunakan lagi untuk menyerangku, gimana? Kau tahu itu senjata milik siapa? Aku tidak tanya. Kalau guruku Empu Tumapel tahu senjatanya dibuat main dan dihina, pasti nyawamu yang cuma selembar tak akan aman. Oh, jadi kau muridnya Empu Tumapel. Ah, orang tua itu adalah kawan main kelerengku sewaktu masih kecil. Dan kau tahu? Dia suka main curang. Kemudian Wiro sableng tertawa bekakakan. Marahlah sekar. Dia menyerbu dengan kerahkan seluruh bagian tenaga dalamnya ke lengan. Tapi kali ini Wiro sableng tidak tinggal diam. Lebih cepat dari serangan si gadis baju kuning, lebih cepat pula sepasang jari telunjuknya menotok jalan darah di tubuh si gadis. Maka mematunglah sekar, tapi telinga masih bisa mendengar dan mulut masih bisa bicara. Wiro sableng tertawa cengar-cengir. Sebetulnya aku tidak punya waktu banyak, tapi kau bikin perjalananku terhalang. Menyerang membabi buta tanpa alasan. Diam, lekas lepaskan totokan ini. Sabar gadis manis. Kalau kau marah dan membentak begitu, parasmu jadi makin cantik. Wajah sekar bersemu merah. Kau menyangka bahkan menuduh aku telah membunuh orang tua serta adikmu. Apakah kau punya bukti? Sekar hanya terdiam. Kau bilang aku pendekar pemetik bunga. Apa kau yakin? Sekar tetap diam. Dengar saudari, semua tuduhanmu salah belaka. Justru aku tengah dalam perjalanan, mencari manusia yang bergelar pendekar penarik kolor itu. Kau dusta, tukas sekar, terserah. Tapi aku tak punya waktu lama melayanimu. Pertumpahan darah akan segera terjadi di biara pensuci jagad. Aku tak boleh terlambat. Kembalikan dulu senjataku dan lepaskan totokan ini. Wiro Sableng buka lilitan rantai petaka bumi dari pinggangnya. Dilepaskannya totokan di tubuh sekar, lalu diserahkannya rantai baja itu kepada si gadis, kemudian segera balikkan tubuh. Tunggu. Seru sekar. Wiro Sableng hentikan langkah. Tadi kau bilang bahwa kau dalam perjalanan mencari pendekar terkutuk pemetik bunga. Apa kau tahu di mana manusia itu berada? Tahu atau tidak tahu memangnya kenapa? Aku juga punya urusan yang harus diselesaikan dengan manusia bejat itu. Ya, kau sudah bilang tadi. Jadi maksudmu mau sama-sama seperjalanan dengan aku? Untuk kesekian kalinya paras si gadis jadi bersemu merah. Kuharap kau jangan bicara keliwat kurang ajar saudara. Bentak sekar. Sudahlah, Kita tak banyak waktu. Kalau mau sama-sama memburu itu manusia biang racun penimbul bahala, lekaslah. Kau jalan duluan, kata sekar yang hatinya masih bimbang dan bercuriga terhadap si pemuda. Dia khawatir kalau Wiro Sableng, adalah benar-benar pendekar terkutuk pemetik bunga yang hendak menipunya. Tak perlu tanya. Jalanlah. Pendekar 212 bersiul dan pencongkan hidungnya. Sekali dia berkelebat maka tubuhnya sudah melompat lima tombak ke muka. Sekar tidak tinggal diam, segera pula dia kerahkan ilmu larinya untuk mengikuti Wiro Sableng. Ketua biara pensuci jagad terkejut, ketika melihat jarum alat rahasia di dalam kamarnya bergerak-gerak. Segera ditekankannya sebuah tombol di tepi tempat tidur. Dua buah pintu rahasia terbuka dan delapan orang biarawati muncul. Kedelapannya menjura lalu berpaling ke arah alat rahasia yang dituding oleh ketua mereka. Atur pengurungan, kata ketua biara itu pula. 50 di dalam, 50 di luar, yang datang ini mungkin orang yang kita tunggu-tunggu. Delapan biarawati menjura lagi lalu meninggalkan kamar ketua mereka. Ketua biara memandang lagi ke jarum alat rahasia. Kali ini ketua biara itu segera membentak, tamu di atas atap, silahkan turun unjukkan diri. Baru saja supit jagad berkata demikian, maka terdengarlah suara mengemuruh. Atap dan langit-langit kamar amblas roboh. Diiringi oleh suara tertawa bekakakan, sesosok tubuh berjubah hitam melompat turun dalam gerakan yang sangat enteng. Yang datang ternyata betul pendekar pemetik bunga. Sungguh satu kehormatan dapat berkunjung ke biaramu ini, supit jagad. Baru saja pendekar pemetik bunga berkata demikian, empat dinding kamar amblas ke dalam lantai, dan kini terbukalah satu ruangan besar. Di setiap tepi ruangan berbaris dua lapis biarawati angkatan tua, dan angkatan muda berseling-seling. Kesemuanya dengan pedang di tangan. Pendekar pemetik bunga memandang berkeliling. Tidak ada bayangan rasa terkejut pada parasnya. Rupanya sudah ada persiapan untuk menyambut kedatanganku, katanya. Ketua biara pensuci jagad tertawa mengekeh. Nama kotormu sudah lama kami dengar. Noda busuk yang kau tebar di mana-mana sudah sejak lama hendak kami putus. Nyawa bejatmu sudah sejak lama ingin kami kirim ke neraka jahanam. Tapi hari ini agaknya kami tak perlu susah-susah turun tangan keluar biara. Malaikat maut rupanya telah membawamu ke sini. Betapa indahnya susunan kata-katamu, supit jagad berkata pendekar pemetik bunga. Tapi ketahuilah, aku datang ke sini bukan dibawa oleh malaikat maut, sebaliknya justru mengantarkan malaikat maut yang ingin cepat-cepat merenggut nyawa kalian. Dan menyedihkan sekali, rupanya hanya kroco-kroco tua macammu yang ditakdirkan mampus. Sedangkan biarawati muda belia musti dihadiahkan untukku. Ku rasa matamu belum buta pendekar terkutuk, sahut supit jagad. Belum buta untuk melihat orang-orangku yang berdiri dalam satu barisan maut, belum buta untuk melihat pedang-pedang yang melintang. Aku memang tidak buta, tapi sebaiknya biarawati-biarawati muda itu tak usahlah ikut-ikutan bertempur. Mereka akan mati percuma sebelum merasakan betapa nikmatnya hidup di dunia ini. Betapa nikmatnya berada dalam pelukanku. Belum selesai perkataan pemuda ini, tiba-tiba sebilah pedang meluncur tepat di depan hidung pendekar pemetik bunga, hingga membuat pemuda ini tersurut satu langkah. Apakah lidahmu keluh hingga tak bisa teruskan buka mulut, ejek supit jagad. Kau adalah manusia yang musti mati pertama kali di dalam gedung ini supit jagad. Abis berkata begitu pendekar pemetik bunga buka gulungan sabuk mutiara di pinggangnya, sedang tenaga dalam dialirkan tiga perempat bagiannya ke tangan kanan. Dua tangan itu pun kemudian bergerak dengan serentak. Pukulan tapak jagad menggebu dahsyat dibarengi oleh gelombang angin yang keluar dari sabuk mutiara. Tapi di saat itu ketua biara pensuci jagad sudah berpindah tempat, dan dengan satu lengkingan keras dia memberi isyarat, agar lima puluh biarawati yang ada di ruangan itu segera menyerang. Maka berkecamuklah pertempuran yang bukan olah-olah dahsyatnya. Lima puluh pedang menderu, satu-satunya lawan yang diserang berkelebat ganas balas menyerang. Dan dalam setiap kelebatan musti ada jatuh korban di pihak biarawati. Yang menemui ajalnya ini justru biarawati-biarawati angkatan tua yang sudah berumur. Rupanya pendekar pemetik bunga benar-benar hanya akan menumpas biarawati-biarawati tua, sebaliknya membiarkan hidup biarawati-biarawati muda belia, untuk kemudian akan dilalap dirusak kehormatannya. Ketika hampir separoh dari biarawati angkatan tua menemui ajalnya, ketika lantai di ruangan terbuka itu sudah licin dan amis oleh baunya darah, maka supit jagad segera membentak. Semuanya mundur, semua biarawati itu segera mundur ke tepi. Dan di tengah ruangan besar itu, kini hanya ketua biara serta pendekar pemetik bunga saja, yang berdiri berhadap-hadapan dalam jarak delapan tombak. Di lantai bertebaran belasan tubuh biarawati-biarawati tua yang telah menemui ajalnya. Kebinatanganmu sudah lebih dari binatang. Kebejatanmu sudah melewati batas. Marah sekali ketua biara pensuci jagad itu. Maka pada saat itu juga dikeluarkannya senjatanya, yaitu seikat sapu lidi yang bernama sapu jagad. Melihat senjata yang dikeluarkan lawannya adalah seikat sapu lidi, maka pendekar pemetik bunga tertawa terpingkal-pingkal. Nenek ketua, kau mau menyapu atau bertempur? Sapu lidi buruk itukah senjatamu? Lucu sekali, betul-betul lucu. Supit jagad maju tiga langkah. Tiba-tiba dia sapukan sapu lidinya ke arah lawan. Pendekar pemetik bunga berseru kaget. Berubahlah parasnya, angin yang keluar dari sapu lidi itu, dahsyatnya laksana badai prahara, seperti menghancur leburkan sekujur tubuhnya. Secepat kilat dia segera melompat ke samping sampai empat tombak. Tapi ketua biara tidak mau kasih kesempatan, segera pula dia memapas dengan senjatanya. Ketika lima belas jurus dia terkurung rapat oleh sambaran sapu jagad yang dahsyat itu, mengeramlah pendekar pemetik bunga. Pukulan tapak jagad dan kebutan angin pengap dari tepi jubahnya, sama sekali tidak mampu membendung gulungan angin dari sapu lidi lawan. Pada jurus ke-21 pendekar pemetik bunga memekik tertahan, sewaktu ujung sapu lidi itu menyerempet dadanya, dan membuat jubah hitamnya robek besar. Tidak tunggu lebih lama, pendekar pemetik bunga segera cabut kembang kertas kuning yang menancap di kepalanya. Semua tutup jalan nafas atau keluar dari sini. Teriak supit jagad, karena dia maklum, bahwa kembang kertas itu mengandung racun yang sangat dahsyat. Semua biarawati angkatan muda segera tinggalkan ruangan, sedang biarawati angkatan tua tetap di tempat. Pertempuran kini telah berjalan 34 jurus, dan yang mengesalkan pendekar pemetik bunga ialah, racun kuning yang setiap detik mengebu keluar dari bunga kertasnya, sama sekali tidak sanggup menerobos angin sapu lidi sang ketua biara, malahan kalau dia tidak berhati-hati, racun bunga kertas itu seringkali dihantam membalik ke dirinya sendiri. Di saat pertempuran berjalan semakin dahsyat, di saat tubuh kedua orang itu hanya merupakan bayang-bayang, yang dibungkus oleh sinar kuning serta lingkaran-lingkaran angin sapu jagad, maka tiba-tiba terdengarlah suara siulan-siulan nyaring yang tak menentu, yang kemudian disusul oleh suara nyanyian seseorang. Hanya biarawati-biarawati di tepi kalangan pertempuran yang berani mendongak ke atas, ke arah datangnya suara nyanyian itu. Sedang mereka yang bertempur, meskipun hati masing-masing tercekat mendengar nyanyian ini, namun tiada berani palingkan muka. Pendekar pemetik bunga yang merasa bahwa nyanyian itu ditujukan kepadanya, mengerling sekilas ke atas loteng tempat dia menerobos masuk tadi, di atas sana dilihatnya dua orang duduk berjuntai di atas tiang palang. Yang seorang laki-laki berpakaian putih, yang seorang lagi gadis cantik berpakaian kuning. Biarawati-biarawati yang ada di tepi ruangan, yang juga melihat ke atas loteng segera mengenali pemuda yang bernyanyi itu, yakni bukan lain daripada Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Karenanya mereka tidak ambil peduli. Sementara itu dari kalangan pertempuran, terdengar lagi pekik pendekar pemetik bunga. Ujung sapu jagad telah melanda untuk kedua kali kebagian dadanya. Sehingga jubah yang sudah robek, kini robek tambah besar. Kulit dada pemuda itu sendiri kelihatan tergurat merah, sakitnya bukan main. Di atas loteng, sekar yang sudah sejak tadi tak dapat menahan diri, segera hendak melompat turun, tapi lengannya dicekal erat-erat oleh Wiro Sableng. Tunggu, kita lihat saja dulu sekar. Sekarang belum saatnya kita turun tangan. Tapi kalau bangsat itu mampus di tangan ketua biara, aku akan menyesal percuma seumur hidup. Pendekar terkutuk itu belum keluarkan ilmu simpanannya, jangankan si ketua, guru ketua biara itu pun tak bakal sanggup menghadapinya. Sekar ingat akan ucapan emputu mapel, yaitu tentang ilmu jari penghancur sukma yang dimiliki pendekar pemetik bunga. Karenanya dia terpaksa ikuti nasihat Wiro dan tetap duduk di samping pemuda itu di atas loteng. Pertempuran di bawah sana sudah berkecamuk 64 jurus. Pendekar pemetik bunga lompat keluar dari kalangan pertempuran, sewaktu sapulidi senjata lawan membabat putus tangkai bunga kertas, sedang bunganya sendiri robek-robek bertaburan. Besiaplah untuk menghadap setan kuburan pemuda terkutuk, kata ketua biara pensuci jagad pula. Pendekar pemetik bunga yang biasanya menyahuti setiap ejekan lawannya, dengan beringas kini bungkam seribu bahasa. Bola matanya bersinar, tapi kelopak matanya kelihatan menyipit dan mencekung, sedang tampangnya buas dan mulutnya berkemic. Dia berdiri di tengah ruangan dengan sepasang kaki merenggang. Tiba-tiba kelihatanlah ibu jari dan jari telunjuk tangan kanannya memancarkan sinar hitam. Pendekar 212 yang berada di atas loteng tersentak kaget dan berseru keras. Ketua biara, lekas menghindar, kau tak bakal sanggup menghadapi ilmu jari penghancur sukma itu. Tapi supit jagad tidak ambil peduli. Malah dengan tubuh laksana gunung karang, dia tetap berdiri di tempat dan kerahkan seluruh tenaga dalamnya ke sapu lidi di tangan kanan. Ibu jari dan jari telunjuk pendekar pemetik bunga mulai membentuk lingkaran. Sinar hitam jari-jari itu menggidikkan. Ketua biara, lekas menghindar, seru Wiro sekali lagi. Namun tetap supit jagad tidak bergerak dan hadapi lawannya dengan penuh ketabahan. Eh dan betul, teriak Wiro sableng. Dan tanpa ada seorang pun yang melihat kalau tangannya sebelah kanan saat itu, sudah berubah menjadi putih laksana perak menyilaukan. Di lain kejap pendekar pemetik bunga jentikkan jari telunjuknya. Di hadapannya supit jagad hantamkan pula sapu lidinya dalam satu jurus yang dahsyat. Larikan sinar hitam yang dahsyat menggidikan menggebu ke arah supit jagad. Sinar hitam ini dipapasi oleh angin membadai yang berwarna putih agak kelabu dari sapu sang ketua biara. Hebatnya, sebelum dua sinar maut itu sama-sama berbenturan, melesat satu sinar putih yang panas dan sangat menyilaukan, memapak di tengah-tengah kedua sinar tadi. Itulah pukulan sinar matahari yang telah dilancarkan oleh pendekar 212 dari atas loteng. Tiga dentuman yang berkumandang secara serentak menggetarkan bumi. Dinding-dinding ruangan pecah dan banyak yang ambruk. Tiang-tiang gedung biara beberapa diantaranya runtuh bergemuruh. Biarawati-biarawati yang ada di dalam gedung segera berlompatan keluar, termasuk pendekar pemetik bunga dan supit jagad, Wiro Sableng sendiri sebelumnya telah melesat meninggalkan loteng bersama Sekar. Sewaktu kedua orang ini sampai di halaman muka, keduanya mendapatkan ketua biara dan pendekar pemetik bunga telah berhadap-hadapan kembali. Diam-diam pendekar 212 berunding dengan Sekar. Kemudian Wiro berseru, Ketua biara, harap kau suka memberi kesempatan padaku, untuk turun tangan menjajal pemuda yang katanya berilmu setinggi gunung sedalam lautan dan congkak ini. Supit jagad setelah melihat kehebatan ilmu jari penghancur suk malawannya, menyadari bahwa dia tak akan sanggup menghadapi pendekar pemetik bunga. Seruan pendekar 212 tadi adalah kesempatan yang paling baik baginya, untuk mengundurkan diri tanpa kehilangan muka. Pendekar 212, jika kau memang punya urusan tertentu dengan manusia keparat ini, silahkan maju. Mata pendekar pemetik bunga dengan beringas memandangi Wiro Sableng. Kunyuk bermuka manusia, Kau siapa? Apa kepentinganmu mencampuri urusan orang lain? Apa kepentinganku? Banyak sekali sobat, kau bisa tanya nanti pada iblis-iblis penjaga kubur atau setan-setan di neraka. Abis berkata begini Wiro Sableng tertawa bekakakan. Anjing kurap yang tak tahu diri. Makan jariku ini. Sinar hitam berkiblat melanda Wiro Sableng. Pendekar 212 yang sudah punya rencana tersendiri, tidak memapasi serangan lawan dengan seluruh tenaga dalamnya. Dia tak ingin manusia terkutuk itu mati dalam tempo singkat. Sambil lancarkan pukulan sinar matahari dia melompat setinggi enam tombak. Sedangkan dari bawah, pendekar pemetik bunga kebutkan lengan jubahnya. Dua lusin bola-bola hitam menderu ke arah Wiro Sableng, yang diserang menyambut dengan pukulan benteng topan melanda samudera. Dua puluh empat bola-bola hitam itu meledak, dan seketika udara tertutup kabut hitam. Wiro yang tahu maksud licik lawannya, begitu kabut hitam menutupi pemandangan segera jungkir balik dua kali berturut-turut. Dalam sekejapan mata kemudian dia sudah keluar dari kabut hitam itu, maka kelihatanlah pendekar pemetik bunga melarikan diri ke arah pintu gerbang biara. Lima orang biarawati yang menjaga pintu itu, sekali jentikan jari saja segera dibikin meregang nyawa oleh pendekar pemetik bunga. Pemuda ini kemudian bergerak cepat menekan tombol rahasia pembuka pintu. Tapi pendekar 212 tahu-tahu sudah menghadang di hadapannya. Areka mana tukang kolor, bentak Wiro Sableng. Sebenarnya pendekar pemetik bunga bukanlah seorang pengecut. Namun ketika melihat ilmu jari penghancur Sukma, yang dilancarkan terhadap Wiro Sableng tiada mempan sama sekali, maka lumerlah nyalinya. Kegusaran membuat pendekar pemetik bunga menjadi kalap, apalagi dalam keadaan kepepet begitu rupa. Dia menyerbu membabi buta, tangan kiri mengebutkan sabuk mutiara, sedang tangan kanan kembali lancarkan ilmu jari penghancur Sukma. Wiro tetap tak mau sambuti serangan dahsyat itu dengan kekerasan. Dia jatuhkan diri ke tanah dan bergulingan dengan cepat mendekati lawan. Sebelum larikan sinar hitam menyerempet tubuhnya, tahu-tahu dia sudah berada di belakang pendekar pemetik bunga. Pendekar pemetik bunga membalikkan badan secepat kilat. Tapi begitu tubuhnya berbalik, dua ujung jari laksana kilat melanda urat besar di pangkal lehernya. Tak ampun lagi pemuda terkutuk ini menjadi kaku tegang tubuhnya. Apakah kini kau bisa jual tampang pamerkan segala ilmu silat dan kesaktianmu? Manusia terkutuk, Ejek Wiro Sableng. Bangsat rendah, kelak kau akan rasakan pembalasanku. Sementara itu, Sekar yang melihat musuh besarnya berada dalam keadaan tertotok, segera datang berlari dan keluarkan rantai petaka bumi. Manusia bermuka iblis, hari ini lunaslah hutang jiwa orang tua dan adikku. Rantai dengan bola baja berduri menderu ke arah kepala pendekar pemetik bunga. Pendekar ini membeliak besar kedua matanya, sari mulutnya keluar jerit ketakutan setinggi langit. Sesaat lagi bola berduri itu akan menghantam hancur kepala pendekar pemetik bunga, satu tangan memukul ke depan, dan bola berduri lewat setengah jengkal di alas kepala si pemuda, yang sudah ketakutan setengah mati itu. Wiro, apa apa engkau, sentak Sekar, karena Wiro lah yang membuat serangan mautnya tak mengenai sasaran. Jangan bodoh Sekar, mati dalam tempo yang singkat terlalu enak buat manusia macam dia. Wiro berpaling pada ketua biara pensuci jagad, dan beberapa biarawati yang ada di situ. Bukankah demikian, ujarnya. Kita jebloskan saja dia ke dalam sumur binatang berbisa. Mengusulkan supit jagad, Wiro tertawa dan gelengkan kepala. Dipegangnya dagu pendekar pemetik bunga lalu tanyanya, Sobat, apakah kau pernah memikirkan, bagaimana sakitnya sekujur tubuhmu bila jalan darahmu menyungsang terbalik. Pucat pasilah muka pendekar pemetik bunga. Demi Tuhan, aku minta agar dibebaskan. Aku bertobat. Aku betul-betul tobat. Aku mohon keadilan, kata pendekar pemetik bunga. Kepalanya dipalingkan pada supit jagad, mohon belas kasihan. Dan saat itu dia mulai menangis merengek-rengek macam anak kecil. Kau mohon keadilan dan mohon pengampunan, tanya supit jagad dengan tertawa-tawa. Ya, dan aku akan bertobat, sahut pendekar pemetik bunga. Baik, kami akan ampuni kau punya jiwa. Tapi ada syaratnya, apapun syaratnya akan aku terima, kata pendekar pemetik bunga tanpa ragu-ragu. Ketua biara pensuci jagad tertawa, syaratnya mudah saja. Cungkil sendiri kau punya jantung dan serahkan padaku. Pendekar pemetik bunga menangis meraung-raung minta diampuni. Matanya menjadi bengkak dan merah. Pendekar 212, sebaiknya lekas saja dimulai penjatuhan hukuman atas dirinya. Kata supit jagad. Wiro membelai-belai rambut pendekar pemetik bunga dengan senyum-senyum. Kemudian dua jari tangannya bergerak melakukan totokan di beberapa bagian tubuh pendekar pemetik bunga. Semua orang menunggu apa yang bakal terjadi. Tampang pendekar pemetik bunga kini seputih kain kafan, keringat mengucur mulai dari kulit kepala sampai ke kaki. Mula-mula dia tak merasakan apa-apa. Tapi kemudian kepalanya mulai terasa sakit. Rasa sakit ini kini menjalar ke seluruh tubuh. Hal ini dikarenakan peredaran darah dalam tubuhnya tidak normal lagi, yaitu berdenyut membalik. Dan lolongan-lolongan yang mengerikan keluar tiada hentinya dari mulut laki-laki itu. Beberapa saat kemudian Wiro lepaskan totokan di tubuh pemuda terkutuk itu. Kini rasa sakit semakin menjadi-jadi. Dunia ini seperti menyungsang di mata pendekar pemetik bunga. Dia lari sana lari sini berteriak tak karuan, mencak-mencak dan bergulingan di tanah. Beberapa menit berlalu darah mulai mengucur dari kedua lobang hidung, mata serta telinganya. Wiro berpaling pada gadis baju kuning di sebelahnya. Sekar, jika kau mau turun tangan, inilah saatnya. Tapi jangan bunuh dia sekaligus. Rahang-rahang Sekar bergemeletakan. Dia maju satu langkah. Rantai petaka bumi diputar-putar. Melihat ini pendekar pemetik bunga lari menjauh, ketika bola baja berduri menderu. Pendekar pemetik bunga berteriak menyedihkan. Kupingnya yang sebelah kanan putus. Dan darah mengucur lebih banyak. Sekali lagi bola baja itu berdesing, dan kali yang kedua ini sasarannya adalah telinga sebelah kiri pendekar pemetik bunga. Keganasan dendam Sekar tidak sampai di situ saja, bola bajanya menderu lagi menghantam hidung si pemuda hingga hidung itu hancur melesak, dan tampang pendekar pemetik bunga sungguh mengerikan untuk dipandang. Sudah cukup Sekar? Tanya Wiro Sableng. Belum, jawab gadis itu pendek dan beringas. Sementara itu pendekar pemetik bunga sudah terhampar di tanah dekat tembok, megap-megap dan masih menjerit-jerit. Di antara jeritan itu terdengar lagi deru bola baja berduri dua kali berturut-turut. Yang pertama menghantam tangan kanan pendekar pemetik bunga, tangan yang telah puluhan kali melakukan kejahatan membunuh manusia-manusia tak berdosa. Hantaman yang kedua melanda tepat pada anggota rahasia di antara selangkangan pendekar pemetik bunga, yang selama dua tahun telah puluhan kali merusak kehormatan perempuan terutama gadis-gadis berparas cantik. Tubuh pendekar pemetik bunga mengegelepar-gelepar. Nyawanya masih belum putus, hampir diambang sekarat. Ketua biara pensuci jagad, Bagaimana dengan kau? Tanya Wiro. Supit jagad tertawa sedingin salju. Ingat dia pada orang-orangnya yang telah menemui ajal di tangan pemuda itu. Dia pun maju selangkah. Pendekar terkutuk. Apakah kau masih bias mendengar suaraku? Meski matamu tak dapat melihat karena genangan darah, tapi dengarlah. Aku akan lukis parasmu seindah mungkin dengan sapu lidiku ini. Abis berkata demikian, Supit jagad tusukkan ujung sapu lidinya ke muka pendekar pemetik bunga. Ceritan pemuda itu terdengar lagi, tapi tidak sekeras tadi. Suaranya sudah sembar dan mukanya kini lebih mengerikan lagi. Tusukan sapu jagad membuat mukanya itu laksana di panteki dengan ratusan paku. Pendekar pemetik bunga menggelepar-gelepar. Berguling ke kiri dan ke kanan, bergelimang darah serta debu. Kematiannya sungguh mengerikan. Namun itu semua masih belum seimbang, jika dibandingkan dengan segala kejahatan yang paling terkutuk, yang pernah dilakukannya selama dua tahun ini. Dan cerita pun tamat. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.